Intro Terlapor pemilih akun hikmah kehidupan minta maaf Ruben Onsu malah berikan kata menohok Beredar kabar pemilih akun hikmah kehidupan yang sudah menyebut Usaha presenter kondang Ruben Onsu dituduh menggunakan pesugian Agar usaha sukses sudah melakukan klarifikasi dan meminta maaf Penjelasan dan permintaan maaf akun tersebut dikarenakan mereka Merasa bersalah karena sudah mengusik kehidupan Ruben Onsu Langkah tersebut dilakukan Seusai akun hikmah kehidupan dilaporkan ke polisi oleh pihak Ruben Onsu Yang merasa bisnisnya sudah difitnah dan dijemarkan Ruben Onsu terkait hal ini memberikan kata menohok Pada akun dan pemiliknya yang telah mengusik bisnisnya itu Sebelum dia meminta maaf saya sudah memaafkan Kalau saya memaafkan dia kan saya enggak perlu teriak-teriak Kata Ruben Onsu yang ditemui di gedung TransTV Jakarta Jalan Kapten Tendian Mampang Prapatan Pada Rabu 13 November Lantas bagaimana laporan polisi yang sudah dibuat oleh Ruben Onsu Ia pun tak menghiraukan gugatannya tersebut Meski terlapor sudah meminta maaf Saya sudah serahkan semua kekuasa hukum saya Karena laporan sudah masuk ke kepolisian Jadi tinggal dari pihak kepolisian aja Ucap dia Pria yang diakrab di Sapa Ben Su ini Menilai bahwa permintaan maaf terlapor Tak bisa mengobati lukanya saat ini Sebab suami dari penyanyi Sarwenda Tan itu Tak hanya bekerja sendiri Ada 6.000 karyawan yang bertanggung hidup Atas pekerjaan usaha kuliner itu Bukan hanya saya Tapi dampaknya kekaryawan Saya juga Ya kuasa hukum saya tahu Bagaimana perasaan saya diserang sana sini Sejelasnya Ben Su menegaskan dirinya hanya bisa pasrah Atas hinaan yang menerpa dirinya saat ini Karena semua sudah terjadi Dan ia tak bisa memutar waktu Jadi gimana ya Enggak apa-apalah Memang sudah jalannya Saya harus melewati ini Ungkap dia Ben Su mengakui Bahwa dirinya sudah sangat lelah Usaha kulinernya diserang kanan-kiri Tidak hanya dari akun Youtube Hikmah Kehidupan saja Sebelumnya usahanya sudah diusik Dengan adanya kiriman hal-hal gaib Kalau dibilang capek Jujur saya capek sekali Untuk melewati yang gini-gini aja Cuma karena ini bentuk akunnya nyata Jadi saya laporin ke polisi Ujar Ruben Onsu Bagaimana menurut kalian guys Sudah yukah kalian Dengan Ruben Atau Kalian cenderung memaafkan Jangan lupa Komen di bawah Like Subscribe Terima kasih telah menonton Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax